Halo selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel Apa kabar teman-teman hari ini saya doakan semoga sehat selalu dan tetap profit walaupun IISG sedang sulit Hari ini IISG masih bertahan ya Bagus masih ya mudah-mudahan gak terlalu tinggi naik gak juga turun yang terlalu ekstrim Pelan-pelan aja dulu ya mudah-mudahan ini masih banyak yang akumulasi ya Jadi IISG sideways aja dulu deh jangan buru-buru turun atau buru-buru naik Ya kita doakan aja IISG masih tetap mungkin di sekitar harga 7 ribuan lah ya Gak sampai turun di bawah HM100 ya Jadi mudah-mudahan beberapa bulan ke depan mungkin sampai akhir tahun masih tetap oke ya IISGnya gak turun dulu kita doakan aja Semoga teman-teman bisa profit dari bursa Sebelumnya hari ini mungkin saya akan buat 2 video jadi doakan aja Semoga waktunya cukup Video yang pertama mungkin saya akan bahas saham-saham yang masih terpantau uptrend ya Atau masih di atas pergerakan HM100 Jadi mungkin akan saya update terus Walaupun kemarin juga udah saya bahas tapi masih akan saya tetap update terus Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua Kira-kira kapan mesti exit kapan masih bisa hold ya mudah-mudahan Oke jangan lupa juga untuk support channel ini dengan subscribe dan juga aktifkan loncengnya Kita lanjut ya kita masuk ke saham yang pertama yaitu BBNI Nah untuk BBNI hari ini menguat ya menguat 0,56% Belum kemana-mana tapi masih ada kemungkinan Dia masih ada kemungkinan untuk terkoreksi Kita doakan aja misalkan koreksi mungkin ya sampai sekitar harga 8.650an ya Kalau misalkan dia koreksinya Di bawah 8.650 Kemungkinan dia akan ke area 8.500 dulu tapi kalau nyatanya dia kuat ya untuk BBNI Dia harus breakout dulu harga 8.975 Kalau dia bisa breakout ya kemungkinan dia lanjut menuju 9.175 Tapi kalau misalkan ternyata dia masih belum kuat Masih ada kemungkinan dia masih akan turun lagi Ya mengingat volume ini juga masih terus turun ya Nah mungkin gak sampai menembus 8.650 Tapi dia akan sideways dulu di area ini Mudah-mudahan jadi gak terlalu dalam turun ya Sampai ada momentum yang bagus untuk dia bergerak naik lagi Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu BMRI Nah BMRI hari ini justru menguat kembali ya Bergerak di atas pergerakan MA10nya Ini bagus mudah-mudahan masih ada potensi dia Untuk membuat ATH baru lagi nih Karena ini terpantau sudah sideways ya beberapa waktu Mudah-mudahan ada kesempatan dia untuk breakout 9.450 nya Nah mudah-mudahan dia bisa bikin ATH baru Masih bisa hold yang masih pegang BMRI Ini ATH nya ada di 9.600 Tapi kalau misalkan dia turun sampai dengan lewat 8.875 ini sudah mesti hati-hati Tapi kalau dia kembali breakout 9.450 kemungkinan dia bisa bikin ATH baru atau menembus 9.600 Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu PNBN Nah hari ini grup-grup seri P PNBN, PNIN, PNLF, PNBS Hari ini kembali menguat Nah untuk PNBN hari ini dia menguat 4,61% Masih ada kemungkinan dia lanjut lagi Kita lihat apakah besok dia akan tembus 2.360 nya Atau bahkan bisa close di atasnya Nah kalau sudah bisa close di atasnya Masih ada resistance berikutnya mungkin di sekitar di harga 2.420 ya Kalau bisa tembus ya mudah-mudahan target 2.570 nya bisa tercapai Jadi ini masih boleh diperhatikan Karena hari ini kembali menguat setelah terkoreksi beberapa hari yang lalu ya Dia sudah mulai menguat dari mulai tanggal 30 September kemarin Dan hari ini menguat lagi 4,61% Jadi masih boleh diperhatikan pergerakan saham-saham seri P ini Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu PNIN Nah PNIN juga hari ini menguat 5,6% ya Nah ini juga masih ada harapan kalau dia masih mau lanjut lagi Kita lihat kalau teman-teman tertarik dengan saham-saham ini Pastikan untuk kalau mau buy PNIN Dia breakout dulu high-nya hari ini atau 1.410 nya Nah masih ada resistance-resisten ya sebetulnya Tapi mudah-mudahan bisa ke 1.495 ya targetnya ya Kalau bisa tembus 1.495 dia harus tembus resisten 1.540 nya Ini juga masih ada potensi dia mengalami kenaikan Hari ini juga volume yang naik lagi mudah-mudahan bisa lanjut besok Ini juga masih boleh dipantau Selanjutnya adalah PNLF Nah PNLF udah kita bahas ya Beberapa hari yang lalu pada waktu tanggal 4 kemarin Nah untuk PNLF hari ini juga volume-nya kembali naik ya Dan naik 12,75% Selama teman-teman balik udah profit Resistennya pun sudah berhasil ditembus 5.60 dan juga 5.30 nya Ya harapannya masih tetap lanjut ya Mudah-mudahan bisa ke 645 Jadi dipantau aja pergerakannya Mudah-mudahan masih bisa kasih profit lagi buat teman-teman semua Next adalah PNBS Nah PNBS telah terkoreksi lumayan ya Hampir seminggu ya Hari ini kembali menguat 6,67% Close di harga 80% Apakah akan lanjut? Masih ada kemungkinan Jadi dipantau aja besok Biasanya kalau PNLF bergerak Semuanya ikut bergerak Targetnya diberapa? Ya targetnya kembali lagi ke harga 87% Semoga tercapai Kalau tembus Dia belum berhasil close Seingat saya di harga sekitar 90% ya Jadi ini juga masih boleh diperhatikan lagi Besok Mudah-mudahan masih bisa lanjut ya Untuk saham Ya di harga sekitar 89% atau 90% Nah kalau misalkan dia bisa close Di atas harga 90% ini akan sangat bagus ya Ini merupakan Sepertinya resistannya cukup kuat di 89% ini Paling tidak dia bisa close di 90% atau 92% akan lebih bagus lagi Nah ini juga masih boleh dipantau Pergerakannya besok Nah ini ada resistan di 92% ya Nah ini juga sudah cukup lama sebetulnya saham ini sideways Jadi masih ada Dan juga dia belum naik cukup tinggi ya Dibanding saham-saham yang lain Karena dia masih naik cuma baru sekali Di tanggal 13 Juni ya Eh 10 Juni sorry Tanggal 10 Juni dia naik cukup tinggi Lalu dia turun sideways cukup panjang Nah ini Kemarin sempat di tanggal 21 September Dan di 23 sempat naik cukup kuat Tapi koreksi lagi ya Mengingat ESG yang juga kemarin turun ya Nah mudah-mudahan saat ini PNBS bisa lanjut lagi ya Mengingat belum sempat ada kenaikan yang cukup signifikan Dibanding saham-saham grup panin yang lain Jadi masih boleh diperhatikan Ya mudah-mudahan bisa kasih profit buat teman-teman Selanjutnya adalah Indo Indo kemarin sudah kita bahas Hari ini dia volumenya kembali naik lagi Nah ini untuk Indo Teman-teman yang sudah buy di satu Mungkin di 142 ya Kemarin kita bahas Nah hari ini dia mencapai targetnya Persis di 149 Tapi dia kembali turun lagi Close di 143 Masih ada pengen yang naik Masih Jadi selama dia masih bergerak di atas pergerakan EMA Mudah-mudahan dia masih bisa lanjut Mungkin kalau koreksi ya Koleksi terbatas Selama koreksinya gak tembus harga 138 Kalau tembus 138 Ya tunggu dulu Kalau teman-teman mau buy Tapi kalau untuk stop loss Teman-teman bisa pakai stop loss Di bawah area Di bawah area EMA 50 nya Yaitu mungkin di sekitar di bawah 122 Jadi ini dipantau aja pergerakannya Mudah-mudahan masih bisa-bisa uptrend lagi Untuk saham ini Kita lanjut ke saham berikutnya Yaitu MDLN MDLN hari ini menguat 1,79% ya Sayangnya belum bisa close di 117 nih Masih boleh diperhatikan? Masih boleh Sangat boleh Karena saat ini Dia masih bergerak di atas EMA 100 nya Tapi belum bergerak di pergerakan Di atas EMA 10-20-30 Masih boleh diperhatikan ya Kalau misalkan dia sudah bergerak di atas Harga 116, 117 Mungkin kalau teman-teman yang Sukanya beli di harga yang sudah bergerak di atas EMA Nah boleh diperhatikan kalau misalkan dia close di 116 atau 117 Selanjutnya adalah DEMAS Nah ini juga kita bahas kemarin Dia tidak kemana-mana Masih di situ Ya mungkin akan beberapa hari dia akan bergerak di Antara 173 dan 176 Akan bolak-balik aja Nah tapi kalau nyatanya dia kuat menembus 176 Harapannya dia bisa close dulu Paling tidak di harga 178 Kalau bisa di 178 ini Sudah mulai menarik lagi untuk diperhatikan Kita lanjut ya ke saham berikutnya Yaitu INKP INKP juga kembali menguat hari ini Nah apakah dia akan tembus Menembus 196 ya Eh sorry 9675 nya Kalau bisa tembus ini akan bagus Mudah-mudahan juga bisa tembus lagi Resisten sebelumnya yaitu di 9.900 Ini masih belum dipantau ya Mengingat Memang posisi candle nya ini Kurang bagus posisinya Ya mudah-mudahan dibatalkan posisi ini Dia bisa naik lagi menembus 9.900 nya Jadi dipantau aja untuk INKP nya Yang sudah punya gimana Masih bisa hold Selama dia masih bergerak di atas semua pergerakan emang Selanjutnya adalah TKIM Nah TKIM justru kurang baik Ini posisi candle nya Ya ini terlihat sekali Ada resistennya cukup kuat Di harga 7.800 nya Nah apakah Akan dilanjutkan Untuk tembus 7.800 Kalau tidak ya Teman-teman Ya terserah Boleh take profit Tapi kalau buat swing Saya rasa masih bisa hold dulu Selama dia tidak tembus 6.925 Kalau yang mau hold jangka panjang Tapi kalau yang Untuk trading aja Ya mungkin kalau dia lanjut turun lagi Ya mesti hati-hati Kalau misalkan dia turun di bawah 7.625 Selanjutnya adalah KBLF KBLF hari ini terpantau Doji Nah memang setelah kenaikan beberapa hari yang lalu Dari bulan September kemarin Dia sudah mulai sideways lagi Apakah sideways nya akan panjang seperti sebelumnya Apakah dia akan mulai naik lagi Ini masih boleh diperhatikan aja Kalau misalkan dia bergerak naik lagi Dan menembus harga 1.900 nya Nah kalau 1.900 bisa ditembus Dan bisa close di atasnya Masih ada kemungkinan Dia masih bisa lanjut Jadi dipantau aja pergerakannya Masih bagus Masih bisa hold Mungkin teman-teman yang sudah beli di bawah sini Jadi Saya doakan semoga bisa naik lagi Selanjutnya adalah Meta Meta hari ini luar biasa Naik 19,18% Dan close di harga 174 Sebelumnya sempat terkoreksi Cukup lumayan Dari tanggal 28 kemarin Padahal disini sudah ada tanda-tanda Mau ada bangkit Ternyata ISG nya tidak memungkinkan Dia terkena impact juga Dia akhirnya rebound di area M100 nya Mungkin sekitaran di support harga 143 ini Cukup kuat Nah hari ini dia naik 19,18% Apakah besok lanjut Ya kembali lagi Tidak ada yang tahu Pastikan aja Kalau dia lanjut dan kuat Di atas harga 174 Atau high hari ini Targetnya di berapa Targetnya ke 206 dulu Mudah-mudahan dia juga bisa tembus Harga 184 ini Kalau bisa tembus 184 ini Ya mudah-mudahan bisa ke 206 Jadi dipantau aja pergerakannya Untuk Meta Next adalah Inco Nah Inco posisinya Doji hari ini Apakah besok turun Kita lihat aja Ya Inco hari ini masih bergerak Masih di harga yang sama Masih bertahan di atas Harga 6.700 Targetnya berapa? 7.000 Masih Jadi ini kita update terus Mudah-mudahan Masih bisa kita pantau Barang-barang Apakah Inco bisa menembus 7.000 nya Kalau bisa tembus 7.000 Ya masih ada target-target berikutnya Jadi dipantau aja Inco masih oke untuk hold Untuk saat ini Selanjutnya Raja Apakah Raja akan naik lagi? Ini masih boleh diperhatikan ya Pastikan aja kalau misalkan Raja ini Bisa paling tidak bertahan di harga 1130 Kemungkinan dia masih bisa lanjut Kalau di atas 1130 ya Nah Kalau di atas 1130 Masih ada kemungkinan Dia akan membuat ATH baru lagi Jadi ini diperhatikan aja Mungkin ada yang hold dari bawah ya Berarti udah Banyak duitnya Oke Ini juga masih oke Untuk diperhatikan Masih ada kesempatan Kalau misalkan Masih ada kemungkinan Dia akan lanjut lagi Apalagi kalau dia berhasil Close di atas 1200 Ini jadi Masih boleh dipantau Selanjutnya Elsa Elsa ini Sudah mulai sideways Seperti yang Saya sampaikan sebelumnya Kemungkinan dia akan bergerak dulu Di antara 318 dan 326 Nah kalau dia bergerak di area ini Ya teman-teman Boleh cicil masuk Kalau mau tertarik Dengan saham ini Kalau dia bisa Break out 326 Dan bertahan di atasnya Ya targetnya 340 dulu Untuk saat ini Ini juga masih boleh diperhatikan Next ENRG ENRG hari ini juga open Gap up ya Gap up tapi ditutup Turun lagi Ini masih boleh diperhatikan Sayangnya Mungkin dia akan bergerak dulu Beberapa waktu ya Di area 278 278 dan 266 Mungkin dia akan bergerak Di area ini dulu ya Jadi Tunggu aja Sampai dia kuat Di atas 278 Mudah-mudahan bisa Tembus 294 nya Dan juga tembus 300 300 Ini lumayan cukup kuat Tempoh hari Hampir sulit ditembus Harganya Jadi mudah-mudahan Dia bisa tembus 300 nya dulu Ini Kalau misalkan tembus 300 Dan bertahan di atasnya Ini masih ada kemungkinan ENRG akan lanjut Naik lagi Selanjutnya adalah Diandra Nah Diandra sudah kita bahas Kemarin Ya Hari ini Kembali menguat lagi Apakah lanjut Kita lihat besok Ya target berikutnya adalah Di 99 Dan 101 Yang sudah punya Masih boleh hold Yang belum punya Lihat aja besok Apakah dia bisa menembus High hari ini Atau tidak Selanjutnya TCPI Nah untuk TCPI Hari ini terpantau Doji ya Ini Tapi volumenya cukup Masih cukup besar Masih Pergerakan Volumenya Masih Mengalami Kenaikan Ya walaupun tidak Sebesar kemarin Tapi masih boleh diperhatikan Kalau dia berhasil Close di atas 9.375 Saya belum berhasil ya Close di atas 9.375 ini Jadi kalau misalkan Teman-teman tertarik Atau mau ambil posisi Pastikan aja dulu Dia close di atas 9.375 Kalau misalkan Tidak bisa close Di atas 9.375 Kemungkinan Dia akan koreksi dulu Tapi mungkin Dia akan sideways dulu Beberapa waktu Bergerak Di antara 9.375 Dan Harga 9.200 Mungkin dia akan bergerak Di area itu Tersebut Area itu dulu ya Jadi Dipantau aja Kalau yang suka dengan Saham ini Karena biasanya Kalau dia sudah naik Dia naiknya cukup kuat ya Jadi masih ada potensi Tapi kalau nyatanya Dia turun Ya tunggu dulu aja Selanjutnya Apik Apik hari ini juga Doji ya Belum berhasil Menembus 1140 Harapan Dia bisa close Di atas 11.45 Kalau bisa Di close Di atas 11.45 Atau di 11.50 Ini akan sangat bagus Jadi masih boleh Dimasukkan ke dalam Watchlist Selanjutnya Adalah ENDX Nah ENDX Bagi pecinta Gorengan Ya boleh diperhatikan Karena Ini sudah terpantau Terlihat cukup kuat Untuk naik Naik lagi ya Tapi memang saham ini Cukup volatile Jadi mesti hati-hati Kalau yang belum terbiasa Tapi hari ini Dia cukup Naik 5% Masih ada kemungkinan Naik lagi Mengingat volumenya Kembali naik Ini juga boleh diperhatikan Besok Di perekaman besok Apakah ENDX Lanjut lagi Target terdekatnya Di 322 dulu Kalau bisa tembus Ya mudah-mudahan Bisa tembus resistennya juga Nanti nih Di Harga 356 Jadi masih boleh diperhatikan Pergerakan ENDX Di perdagangan besok Dan minggu depan Mudah-mudahan dia mulai uptrend Ya naik lagi Selanjutnya NFCX Nah ini salah satu Sebetulnya ini Sahamnya Jumlah lotnya Gak terlalu banyak ya Jadi Mesti Alokasi dan nilainya Mesti diperhatikan Jangan terlalu besar juga Memang saham ini cukup mahal Jadi Kalau masih ada kemungkinan Naik lagi Mengingat Kalau NFCX ini Kalau sudah naik Biasanya naik terus Kebiasaan sebelumnya Seperti itu Jadi Masih ada kemungkinan Dia masih lanjut naik Jadi dipantau aja Mudah-mudahan bisa ke Harga 15.200 Ini Sahamnya Alokasi dananya Mesti hati-hati Mesti diperhitungkan Takutnya kalau turun Susah keluarnya Jadi Pantau aja Untuk saham ini Selanjutnya Ahab Nah Ahab sudah Ada tanda-tanda Kenaikan volume Hari ini Breakout volume Apakah Ahab Akan lanjut Di peregangan besok Bayi lagi Tidak ada yang tahu Teman-teman bisa Ambil posisi Atau spek buy Mungkin di area Harga Di antara 107 Dan 97 Ya Ini boleh diperhatikan Aja pergerakannya Kalau teman-teman Mungkin bisa buy Di atari 97 Dan 107 Sebelum dia Breakout Jadi kalau Harapan untuk dia lanjut Pastikan dia close dulu Di atas 907 Atau Di 108 Sorry bukan 107 Dan 108 Ini masih boleh dipantau Pergerakannya Mengingat dia koreksinya Sudah cukup Dalam ya Dari mulai Tanggal 6 September Ya sudah Hampir 1 bulan Hampir 1 bulan Dia koreksi Nah Ini Sudah ada penguatan lagi Mudah-mudahan bisa lanjut lagi Ya Ini boleh dipantau Pergerakan Ahab Selanjutnya adalah Tugu Nah ini Tugu Kemarin kita bahas ya Dan hari ini Menguat 10% Close-nya Sebelumnya sempat Mencapai harga 3.010 Apakah masih bisa lanjut Masih ada kemungkinan Pastikan aja Kalau besok Dia berhasil Menembus high hari ini Nah kalau tembus high hari ini Targetnya Ya ketika 3.350 Yang lagi Mudah-mudahan bisa close Di atasnya juga Nah ini masih ada Masih ada resisten juga ya Di atas 33.50 Yaitu 34.90 Ini masih boleh dipantau Hari ini volume nya Luar biasa juga Naik Cukup signifikan Mudah-mudahan bisa Kasih profit juga Buat teman-teman Next adalah Unilever Nah Unilever Hari ini Naik lagi 1.45% Ini kita udah bahas Dari tanggal 20 September kemarin Masih terus Mudah-mudahan ini Trendnya bagus ya Ini kita pantau aja Kalau teman-teman Kalau teman-teman yang beli Dari bawah Apakah dia akan Trendnya terus Ya targetnya Harapannya sih Bisa menembus dulu Ini 4.930 nya ya Kalau bisa tembus 4.930 Target 550 Ini harga yang Cukup sulit Untuk ditembus Berapa waktu yang lalu Ini bisa diperhatikan Ini harga 550 ini sulit Ditembus Apakah akan ditembus Oleh Unilever Atau tidak Ini juga Masih boleh dipantau Pergerakannya Selanjutnya adalah PSKT Nah PSKT Kembali menguat 6.02% Hari ini Close Di harga 88 Apakah lanjut Masih ada kemungkinan Jadi dipantau aja Besok Targetnya di berapa Kalau Untuk saat ini Mungkin target Di 98 Dan 105 Ini juga Masih boleh diperhatikan Pergerakannya Kalau dia langsung lanjut Kalau teman-teman Mau masuk Misalkan dia Ternyata besok Hari cuma cukup kuat Pastikan aja Dia breakout Harga 90 Nya dulu Kalau 90 Nya ditembus Kemungkinan Dia akan jalan Ke harga 98 Dan 105 Lagi Dipantau aja Mungkin teman-teman Bisa profit juga Dari saham ini Selanjutnya PGLI Nah PGLI Juga Hari ini Volumenya Naik Cukup Tinggi Lumayan Cukup tinggi Dibanding Hari-hari sebelumnya Ada potensi Dia Kembali Menguat lagi Targetnya Di berapa Targetnya Mungkin Di sekitar 348 Dulu Nah Kalau bisa tembus 348 Dia harus tembus Lagi Mungkin Sekitar Harga 380 Ini juga Masih boleh Diperhatikan Bergerakannya Apakah Dia besok lanjut Tapi untuk saham ini Jangan terlalu besar Masuknya Karena memang Tidak liquid Jumlah lotnya Juga sedikit Jadi mesti Diperhatikan Alokasi Dananya Juga Next Adalah Pegas Nah Pegas Masih Tidak Kemana-mana Mungkin Dia akan Sideways Dulu Beberapa Waktu Mungkin Teman-teman Yang sudah Beli Di bawah Masih bisa Hold Mungkin Dia akan Bergerak Sekitar Di Antara Harga 1740 Dan 1785 Mungkin Dia akan Sideways Dulu Nanti Kalau dia Sudah Mulai Mau Bergerak Biasanya Dia akan Naik Dulu Di atas 1785 Mudah-mudahan Dia bisa Naik Lagi Mengingat Sudah Koreksinya Cukup Lumayan Kalau Ada potensi Dia naik Lagi Muatan Atau Bagi Yang Belum Punya Boleh Perhatikan Sama Ini Selanjutnya Adalah ICBP ICBP Kemarin Sebelumnya Kita bahas Dari Tanggal 20 Setelah Naik Dia terkoreksi Cukup Dalam Waktu ISG Koreksi Juga Hari Ini Dia menguat Lagi 2,2% Apakah Dia bisa Lanjut Lagi Ke 975 Kalau Bisa Teman-teman Boleh Perhatikan Aja Atau Mungkin Sudah Yang Masuk Waktu Dia Kembali Rebound Di Tanggal 5 Ini Boleh Dipantau Kalau Teman-teman Yang Suka Saham ICBP Ini Mengingat Saham Ini Masih Di Atas Pergerakan M100 Mudah-mudahan Ada Peluang Dia Untuk Naik Tinggi Lagi Ini Dipantau Untuk ICBP Selanjutnya Adalah Emyor Emyor Ini Masih Terpantau Kuat Naiknya Apakah Besok Lanjut Masih Mudah-mudahan Masih Bisa Ada Potensi Lanjut Mengingat Volumenya Kuat Sekali Naik Lebih Tinggi Dari Sebelumnya Target Di Berapa Target Untuk Emyor Di 2075 Dan Mungkin Sekitar Di Harga 2130 Jadi Ini Juga Masih Buat Teman-teman Yang Sudah Beli Masih Boleh Hold Mudah-mudahan Masih Bisa Lanjut Naik Lagi Selanjutnya CMRY CMRY Terlihat Jelas Masih Belum Berhasil Close Di Atas 4450 Walaupun Sudah Sempat Ditembus Tapi Belum Sempat Close Sudah Sempat Menyentuh Harga 4500 Juga Ini Harga Yang Agak 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 Suksah Untuk Ditembus Harga 4500 Ini Kita Pantau Aja Apakah Besok Dia bisa Close Di Atasnya Tapi Kalau Misalkan Dia turun Dulu Tunggu Aja Dulu Sampai Ada Momentum Dia Kuat Naik Di Atas 4500 Selanjutnya Adalah SRTG Ya SRTG Hari ini Naik Atau Menguat 4,45% Masih Ada Potensi Naik Lagi Ini Sepertinya Resisten Cukup Kuat Di Harga 2830 Apakah Besok Naik Apakah Dia Breakout Tapi Kalau Misalkan Nggak Breakout Mungkin Dia akan Set Wast Dulu Berapa Waktu Di Antara 2770 Dan 2850 Nah Ini Juga Kalau Teman-teman Mau Pengutin Barang Juga Bisa Di Area Ini Jadi Di Perhatikan Aja Kalau Misalkan Dia Masih Berkenak Di Area 2770 Dan 2850 Di Antara Harga Ini Nah Mungkin Bisa Ambil Harga Bawah Di Atas 2770 Atau 2780 Jadi Masih Boleh Di Perhatikan Untuk Beberapa Hari Kedepan Targetnya Dia harus Breakout Dulu 2980 Kalau Bisa Tengus 2980 Mudah-mudahan Masih bisa lanjut Lagi Mungkin Ke Area 3000 Jadi Dipantau Next Adalah Jekon Jekon Hari Ini Naik 2,66% Dia Gap Up Dan Doji Apakah Dia besok Turun Kembali Lagi Ada Yang Tau Jangan Lupa Naikkan Stop Loss Bagi Yang Sudah Masuk Dari Hari Kemarin Atau Dua Hari Yang Lalu Mungkin Bisa Pasang Stop Loss Di Bawah Lownya Hari Ini Karena Masih Ada Kemungkinan Dia Koreksi Lagi Mengat Dia Naik Juga Sudah Cukup Tinggi Apakah Kalau Enggak Kuat Berarti Dia Akan Turun Lagi Mudah Turun Nggak Sampai Menembus 156 Dia Akan Turun Lagi Disini Terus Sideways Dulu Berapa Waktu Sampai Dia Mau Lanjut Naik Lagi Ini Juga Masih Boleh Dipantau Pergerakan Check-on Kita Lanjut Ke Saham Berikutnya Yaitu Ken Ken Kemarin Sudah Kita Bahas Hari Sebelumnya Yaitu 830 Sudah Sempat Membus Tapi Dia Tidak Bisa Close Di Atasnya Apakah Dia Bisa Ke 870 Lagi Dipantau Aja Teman-teman Yang Sudah Punya Masih Bisa Hold Atau Yang Beli Kemarin Masih Bisa Hold Hari Ini Juga Volume Mengalami Kenaikan Lagi Dipantau Aja Mudah Mudah Bisa Profit Juga Selanjutnya MAPI Sudah Mulai Menarik Lagi Posisinya Ini Juga Kalau Misalkan Dia Lanjut Naik Berarti Pastikan Dia Breakout Harga 1080p Tapi Kalau Misalkan Dia Tidak Tembus 1080p Dia Akan Turun Dulu Kalau Mau Set Waste Mungkin Dia Akan Ada Di Area Sekitar 1080p Dan 1040 Mungkin Dia Akan Set Waste Di Area Ini Tapi Kalau Dia Langsung Naik Menembus 1080p Target Berapa Target Terdekat Di Harga 1120 Dulu Lalu Ke 1140 Jadi Ini Juga Masih Boleh Diperhatikan Buat Teman Teman Yang Sudah Masuk Hari Ini Atau Kemarin Selanjutnya Adalah Pico Pico Hari Ini Ini Saham Sudah Cukup Tinggi Naiknya Tapi Hari Ini Dia Berhasil Close Di Atas 456 Dia Menguat 11,11% Apakah Ada Kemungkinan Naik Kalau Saya Katakan Mungkin Dia Akan Naik Lagi Mengingat Hari Ini Volumenya Naik Cukup Luar Biasa Lagi Kenaikan Volumenya Cukup Tinggi Kalau Kita Lihat Tinggal Kita Lihat Besok Apakah Dia Bisa Menembus 474 Kalau Dia Bisa Tembus 474 Masih Ada Kemungkinan Dia Akan Naik Lagi Tapi Untuk Saham Ini Buat Yang Terbiasa Yang Pergerakannya Liar Nanti Tapi Kalau Pergerakannya Santai Teman-teman Kalau Masuk Silahkan Di Atas Hari Ini Tapi Pastikan Dia Menghijau Dulu Besok Tapi Kalau Merah Jangan Masuk Kita Lanjut Ke Saham Berikutnya Yaitu ABMM ABMM Apakah Dia Satways Dulu Di Harga Di Bawah 4270 Dia Belum Berhasil Close Di Hari Ini Hikenya 4460 Targetnya Satu Tick Di Bawahnya Belum Sempat Dissent Ya Mungkin Harusnya Dia Capek Dulu Mungkin Dia Kan Set West Dulu Tapi Kalau Ternyata Dia Tembus 4470 Masih Ada Kemungkinan Dia Naik Lagi Ke 4850 Tapi Kalau Nggak Kuat Kalau Misalkan Dia Tembus Area Harga Sekitar 4110 Ada Kemungkinan Dia Akan Turun Lagi Terkoreksi Jadi Ini Mesti Hati-hati Lihat Aja Dulu Pergerakannya Jangan Buru-buru Ini Juga Isunya Masih Bagus Jadi Mudah-mudahan Masih Bisa Naik Lagi Tapi Kalau Misalkan Koreksi Kita Lihat Koreksinya Akan Menembus 3630 Atau Tidak Kalau Misalkan Koreksi Teman-teman Bisa Ambil Di Harga Bawah Tapi Kalau Nyatanya Dia Lanjut Menembus Hari ini 4460 Atau Bisa Ke 470 Lagi Ini Akan Sangat Bagus Jadi Dipantau Aja Selanjutnya Adro Adro Hari ini Padahal Sudah Naik Lumayan Tapi Turun Lagi Sudah Sempat Menembus 4120 Tapi Ditutup Di 4100 Gak Apa-apa Kita Lihat Apakah Besok Lanjut Berarti Dia Sudah Bikin Harga Lagi Nah Ini Adro Cukup Canggih Jadi Dipantau Aja Tapi Juga Mesti Hati-hati Karena Sudah Naik Cukup Tinggi Kalau Misalkan Sudah Lelah Sudah Waktunya Turun Tapi Kalau Misalkan Dia Masih Kuat Teman-teman Masih Bisa Hold Yang Beli Di Harga Bawah Jadi Dipantau Aja Perkerakannya Selanjutnya ADMR Untuk ADMR Hari Ini Padahal Sudah Cukup Tinggi Naik Lumayan Bukan Cukup Tinggi Sudah Lumayan Naiknya Sampai Ke Harga 1950 Sayangnya Belum Bisa Tembus 1960 Kalau Bisa Tembus Ini Akan Bagus Jadi Masih Boleh Diperhatikan Besok Hari Ini Dia Close Di Harga 1885 Ini Bagus Akan Lebih Bagus Lagi Kalau Bisa Close Di Atas Harga 1895 Ini Kalau Bisa Close Di Atas 1895 Ini Bagus Tapi Kita Lihat Aja Kalau Tembus Dan Kuat Naiknya Masih Ada Potensi Dia Untuk Lanjut Naik Lagi Jadi Dipantau Aja Awal Mula Uptrend Dia Untuk Jangka Panjang Jadi Bisa Kasih Profit Juga Buat Teman Teman Selanjutnya KKGI Ini Kemarin Kita Bahas Hari Ini Dia Ditutup Justru Turun 0,76 Naik Cuman Maksudnya Hari Ini Dia Sempat Menyentuh Ke Level Harga 695 Tapi Ditutupnya Turun Lagi Atau Hari Ini Dia Doji Apakah Dia Besok Turun Lagi Ya Tau Lihat Aja Apakah Dia Tembus Harga Low Tembus Harga Sekitar 650 Kalau Tembus 650 Mungkin Dia Akan Koreksi Lagi Tapi Kalau Misalkan Selama Bertahan Di Atas 650 Idealnya Dia Harus Masih Kuat Paling Tidak Sideways Dulu Berapa Waktu Sampai Dia Kuat Naik Lagi Selanjutnya Adalah Indy Untuk Indy Ini Secara Volume Sudah Mengalami Penurunan Ini Sudah Dua Kali Terlihat Ada Rejection Jadi Mesti Hati-hati Tapi Kalau Nyatanya Dia Kuat Dan Bisa Tembus 34 20 Masih Ada Kemungkinan Naik Tapi Melihat Candle Seperti Ini Saya Sudah Sedikit Curiga Tapi Tidak Apa Maksudnya Ini Hanya Kecugregaan Saya Tapi Kalau Dia Bisa Tembus Kalau Dia Bisa Tembus Di Atas 34 20 Masih Ada Kemungkinan Dia Lanjut Tapi Kalau Misalkan Dia Sudah Mulai Turun Terkoreksi Atau Bahkan Menembus Lagi Harga 3270 Atau Bahkan 3250 Ini Sudah Mesti Hati-hati Mungkin Take Profit Dulu Sampai Dia Mantul Lagi Di Harga Mana Jadi Ini Juga Masih Boleh Di Hold Jangan Lupa Naikkan Trailing Stop Selanjutnya BSSR BSSR Masih Sama Seperti Yang Kita Bicarakan Sebelumnya Mungkin Dia Akan Sideways Dulu Beberapa Waktu Di Area 4770 Dan 4550 Nah Ini Mungkin Dia Akan Tektok Tektok Dulu Disini Sampai Dia Kembali Breakout Lagi Dan Lanjut Lagi Biasanya Kalau BSSR Sudah Naik Nggak Pake Kira Kira Naik Terus Tapi Kalau Turun Juga Biasanya Turun Terus Jadi Lihat Aja Apakah BSSR Akan Kuat Naik Lagi Atau Dia Akan Sideways Dulu Beberapa Waktu Selanjutnya Adalah PTBA PTBA Ditutup Di Harga 4230 Menguat 0,48% Sayangnya Dia Nggak Close Di Atas 4310 Tapi Nggak Bapak Mungkin Dia Mau Sideways Dulu Beberapa Waktu Volumenya Masih Mengalami Kenaikan Ini Masih Boleh Diperhatikan Mungkin Dia Akan Sideways Di Rentang Harga 4260 Dan 4210 Mungkin Dia Akan Bergerak Di Area Ini Dulu Kita Lihat Kalau Misalkan Dia Berhasil Breakout Lagi Atau Menembus 4260 Dan Bisa Menembus Hikenya Hari Ini Akan Sangat Bagus Jadi Dipantau Aja Buat Yang Belum Punya Masih Ada Potensi Dia Naik Paling Tidak Target Ke 4470 Dulu Untuk Saat Ini Selanjutnya Cleo Nah Untuk Cleo Kemarin Kita Bahas Saya Bilang Kalau Misalkan Cleo Turun Ini Masih Hati-hati Tapi Ternyata Cleo Menolak Turun Dia Justru Menguat 6,6% Target Sedikit Lagi Di 575 Kalau Nyampe Ya Mudah-mudahan Masih bisa Lanjut Lagi Karena Mengingat Saham Ini Sideways Cukup Panjang Nah Ini Juga Masih Menarik Untuk Diperhatikan Buat Yang Belum Punya Tapi Yang Sudah Punya Masih Bisa Hold Mudah-mudahan Masih bisa Lanjut Cleo Kita Lanjut Ke Saham Berikutnya Yaitu SMSM SMSM Hari Ini Juga Menguat Ini Juga Mulai Menarik Lagi Diperhatikan Pastikan Aja Kalau Dia Besok Lanjut Tapi Dia Harus Breakout Dulu 1390 Kalau Dia Bisa Breakout 1390 Dan 1400 Masih Banyak Potensi Target-target Berikutnya Yang Harus Dia Capai Paling Tidak Ke 1450 Dan 1515 Jadi Ini Diperhatikan Aja Untuk SMSM Mengingat Sudah Cukup Lama Dia Turun Sepertinya Sudah Mulai Pembalikan Arah Kita Lihat Aja Dia Sudah Mulai Bergerak Di Atas 100 Dan 200 Ini Mudah Mudah Bertanda Bagus Apalagi Kalau Dia Bisa Breakout 1400 Dan Saham Yang Terakhir Untuk Video Yang Pertama Hari Ini Adalah SSMS Nah SSMS Kemungkinan Dia Akan Set Waste Dulu Kita Lihat Aja Mungkin Dia Akan Set Waste Dulu Antara 1390 Sampai Dengan Harga 1375 Mungkin Nah Mungkin Di area Ini Dulu Dia Akan Bergerak Tapi Kalau Dia Lanjut Naik Lihat Aja Apakah Dia Kuat Di Atas 415 Kalau Misalkan Dia Kuat Di Atas 1415 Masih Ada Kemungkinan Dia Lanjut Naik Jadi Diperhatikan Aja Untuk SSMS Ini Oke Mungkin Segitu Dulu Untuk Video Yang Pertama Jadi Yang Video Yang Pertama Ini Lebih Banyak Saham Saham Yang Masih Bergerak Di Atas M100 Yang Saya Bahas Mungkin Di Video Kedua Saya Akan Bahas Saham Saham Yang Bergerak Di Bawah M100 Yaitu Yang Masih Dalam Fase Downtrend Kita Lihat Apakah Perkembangannya Dia Akan Mulai Menjadi Uptrend Nanti Kita Lihat Mudah Bisa Membantu Juga Teman Teman Mungkin Mungkin Masih Ada Yang Nyangkut Di Beberapa Saham Tersebut Nanti Kita Lihat Aja Kita Bahas Mudah Bisa Membantu Dan Buat Teman Teman Yang Baru Bergabung Di Channel Ini Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Juga Aktifkan Lonceng Dan Jangan Lupa Untuk Like Dan Share Video Ini Semoga Membantu Sampai Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Bye Bye Bye